Kasus-kasus seperti ini jangan sampai merusak citra polri ya. Kita akan berkomunikasi dengan Kadir Propam juga ya, Bang Karim ini. Untuk cek sisi dugaan pelanggaran prosedurnya. Kan sudah diketemukan memang oleh kompol nas katanya ada yang pemukulan dan lain sebagainya sudah diakui. Nah itu juga harus ditindaklanjuti ya, dalam konteks kedinasan dan etiknya hukumannya seperti apa akan kita kawal terus. Kasus-kasus seperti ini jangan sampai merusak citra polri ya. Dari Bapak Kapolri yang selama ini sudah bekerja keras melayani masyarakat dengan amat-amat baik. Hari ini informasi bertebaran menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya menjunjung tinggi prinsip.